Bahmi kuku SCBD. Buka jam 10 pagi sampai 5 sore. Pok bahmi terenak di SCBD. Harga agak tinggi, tapi sesuai dengan porsinya yang mengenyangkan. Babi panggangnya enak. Ambiencenya Chinese banget. Taste bahminya asin gurih, strong terasa bumbunya, enak banget. Tekstur bahminya lumayan kenyal. Buat yang bahmi halus mantep teksturnya, rasa pasna terlalu keras. Toppingnya ada ayam dan ada pok. Tempatnya bersih dan pelayanannya bagus. Dan para pelayan disini baik. Bahmi win. Buka jam 7 pagi sampai 2 siang. Tempat mie sederhana di Tulodong. Salah satu mie halal terbaik di Jakarta. Rame tempatnya kalau pas jam makan siang. Mie sendiri tampil kenyal dengan rasa gurih dan dilengkapi taburan ayam. Selain bakmi, sering juga bakmi win menyediakan siomai maupun nasi ayam. Bakmi ini lebih bersih, karena mereka mengklaim bahwa tidak ada tambahan micin. Rasa utama ada di bumbu ayam jamurnya. Kuahnya sih seperti kuah bakso. Ayam dan jamurnya nggak pelit. Bakso AHA. Buka jam 11 siang sampai 7 malam. Ini merupakan bakso legendaris di daerah Senopati. Lokasi gampang dicari. Menunya bervariasi selain ada bakso, ada juga nasi bebek, pempek, siomai dan nasi paru. Untuk minuman bisa dicoba es cendolnya yang seger dan enak. Harga sangat terjangkau untuk ukuran area Senopati. Pelayannya ramah. Rasanya khas, enak. Apalagi dikasih bumbu minyak bawang putih. Baksonya enak, pempeknya juara, lumpianya juga patut dicoba. Demi, SCBD. Buka jam 8 pagi sampai 9 malam. Berlokasi di SCBD, jenis bakmi keriting komplit banget full topping. Toppingnya antara lain ayam gepre, bakso, ayam dan jamur serta pangsit. Jika Anda suka pedas, bisa minta lebih banyak cabai. Mie keritingnya sangat enak tekstur lembut dan halus. Rasa asinnya juga gurih enak, kaldu kuah dan rasa bumbu minyak enak. Ayam putihnya juga enak terasa bumbunya. Bumbu di meja lengkap ada kecap asin manis, dan saus. Ada merica bubuk, ada minyak bawang putih goreng. Pelayanan yang ramah dan nyaman. Jalan Tua Kong Lao Lim Mie Pok Buka jam 10 siang sampai 9 malam. Ini adalah salah satu mie terkenal di Singapur. Letaknya di food court Asta. Kedai mie enak, juga kuah light harum, topping bakso ikan, udang. Mie dan dagingnya dimasak dengan baik. Udangnya juga segar. Porsinya oke. Ruangnya tidak terlalu besar karena diletakkan di food court. Anda bisa dengan mudah menemukan tempat duduk. Harga tinggi dibandingkan dengan makanan serupa. Pelayannya ramah dan layanannya cepat. Secara keseluruhan, ini adalah tempat mie yang enak. Legend of Noodle Buka jam 11 siang sampai 10 malam. Authentic Korea sekali tempatnya. Tempat terbaik kalau mau makan jajang mie on dan jampong. Restorannya bersih, pelayanannya juga cepat, makanannya enak-enak, dan porsinya besar. Porsinya juga besar banget jadi sangat oke buat 2-3 orang. Harganya jadi terjangkau karena porsinya banyak. Tempatnya bersih dan nyaman untuk makan, adem beraseh. Pelayanannya oke mulai dari sistem waiting list, kecepatan dan keramahan pelayan. Parkiran mobil agak terbatas sulit akses di tengah kawasan ramai Senopati. Sejuk bakmi dan kopi SCBD Buka jam 8 pagi sampai 9 malam. Tempatnya agak masuk gang. Cuma kalau untuk makan siang agak padet dan ngantri. Terus kalau outdoor siap-siap kepanasan. Dan untuk hari biasa di jam kerja dibatesin cuma bisa 1 jam. Tempatnya juga asri banget, hijau banget sejuk, semua menu enak. Bakminya enak dan banyak pilihan topping. Tekstur bakminya lembut, tipe yang bakmi tipis tapi kekenyalannya pas. Pangsit rebusnya juga enak, isinya padat dan kuah kaldunya gurih. Pelayanan ramah dan cepat. The Aceh Connection SCBD Buka jam 7 pagi sampai 12 malam. Makanan khas Aceh Mie Aceh enak Lontong sayur enak Nasi sayur pilek enak Ayam tangkap enak Hampir semua menu nikmat, recommended, terutama martabak telurnya pas baru dihidangkan. Kopi sangernya enak Makanan banyak varian, ruangan cukup banyak, parkir share. Suasananya juga tenang, ngak ada musik berisik seperti di kafe-kafe lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.